Halo selamat datang di terjemahin yuk kali ini kita menerjemahkan buku bahasa inggris kelas 11 halaman 50 sampai 51 ya ini disini disampaikan tentang contoh teks eksposisi nah ini susunan teksnya susunan teksnya ada perkenalan yang mana dinyatakan tesis statementnya dinyatakan disini atau ide pokoknya dan dilanjutkan dengan argumen pertama argumen kedua argumen ketiga dan argumen empat serta kesimpulan atau disini menyatakan penekanan terhadap ide pokok nah lantas di kolom kedua ada judulnya nah di kolom ketiga ada fitur-fitur bahasanya nah ini judulnya larangan sepeda motor diperlukan pada area perumahan nah ini kenapa si penulis membuat judul seperti ini nah kita lihat pada introductionnya atau pernyataan ide pokoknya seperti apa nah sepeda motor adalah sepeda motor sangat bising dan penyebab dari stres yang berkepanjangan ya walaupun sepeda motor dikenal sebagai moda transportasi yang sangat menyenangkan bentuk moda transportasi yang sangat menyenangkan atau sederhana yang gampang saya saya berpendapat sepeda motor itu adalah sebuah bahaya bagi manusia binatang begitu juga bagi lingkungan nah saya saya berpendapat sepeda motor harus dilarang di area perumahan karena alasan-alasan berikut ini penyebab dari suara yang tidak masuk akal ya atau suara yang disebabkan oleh sepeda motor ini sudah berlebihan polisi polusi udara penyakit dan kecelakaan nah itu dia introduction-nya atau alasan alasan atau ide pokoknya disini menggunakan mental verb yaitu I think I believe bisa disini dia lanjut masuk pada paragraf kedua yaitu argumen pertama berserta elaborasinya atau pengembangan dari alasan kenapa dia tidak setuju atau berpendapat bahwa sepeda motor itu harus dilarang pada area perumahan nah yang pertama saya ingin menekankan bahwa sepeda motor adalah kontribusi utama terhadap polusi di dunia nah itu dia yang pertama kenapa nah penelitian telah menunjukkan bahwa sepeda sepeda motor mengeluarkan gas yang berbahaya yang mematikan maaf mengeluarkan gas yang mematikan yang sangat berbahaya bagi lingkungan konsekuensinya gas emisi jangka panjang dari sepeda motor ini adalah kontributor utama dari pemanasan global itu hasil penelitian dari dari science daily nah disini menggunakan conjunctive relation seperti first of all secondly dan juga causal conjunction nya consequently nah lantas argumen kedua yang kedua berdasarkan dari laporan channel berita BBC ya sepeda motor juga bertanggung jawab terhadap penyebab penyakit seperti bronkitis yaitu radang tenggorokan kanker dan penyebab utama dari asma dan tekanan darah tinggi beberapa dari penyakit tersebut sangat gasli gasli itu mengerikan yang bisa membunuh orang itu berdasarkan BBC News tahun 2009 nah lanjut ke argumen ketiga selanjutnya sepeda motor menghasilkan suara atau keributan ya much noise keributan ya suara brum brum nah dimana mana ya vroom vroom ini suara sepeda motor ya apalagi di gas gas seperti itu ya sangat sulit untuk tidur ya menyebabkan sangat sulit untuk tidur orang tua yang punya bayi menemukan hal ini merupakan yang sangat menantang ya dalam hal menidurkan bayinya ya di saat bayi mereka sudah tertidur satu atau beberapa sepeda motor lewat dan kembali bayinya bangun atau terbangun nah lanjut ini juga menyulitkan bagi anak-anak untuk berkonsentrasi terhadap pekerjaan rumah mereka ya para ahli nah ini pendukungnya ya para ahli berpendapat bahwa ada jika ada suara yang ekstrim ya di luar kewajaran ini bisa mengakibatkan ketulian dan susah berkonsentrasi terhadap anak dan orang dewasa ini ahlinya adalah Seville tahun diterbitkan di tahun 1993 nah ini expert opinion ya bisa menggunakan kata-kata expert bisa menggunakan research show disini penggantinya lantas argumen keempat nah terakhir sepeda motor bertanggung jawab juga bagi kecelakaan kecelakaan yang berbahaya di beberapa kasus bisa mengakibatkan kematian nah pengendara sepeda motor sangat ngebut ya ugal-ugalan sehingga mereka tidak bisa berhenti di waktu yang tepat mengakibatkan menabrak orang lain atau binatang seringkali ya banyak binatang yang sudah tertabrak dan ditemukan mati di jalanan sepeda motor dikenal sebagai pembunuh yang terbesar di jalan raya ini juga menurut penelitian si Fields tahun 1993 nah ini menggunakan present tense ya are responsible go so fast are known nah itu tensisnya dan juga ini menurut para ahli nah conclusion atau kesimpulan kesimpulannya dari argumen argumen atau pendapat pendapat di atas saya sangat percaya bahwa sepeda motor harus dilarang dari area perumahan jadi tidak boleh sepeda motor itu masuk area perumahan atau kompleks nah demikianlah terjemahan kali ini ya jangan jangan lupa subscribe dan like sampaikan pada teman dan guru diskusikan dalam kelas mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa amin